Terima kasih. Terima kasih. Apa yang kau pikirkan, Puja? Kita harus segera pulang. Ayolah. Anudz, tidak aman mengemudi di daerah perbukitan malam hari. Sopir akan mengantarmu besok pagi. Kami tidak membutuhkan bantuanmu. Kami akan pergi sekarang. Puja. Aku tahu, Puja. Kalau kau tidak akan suka tinggal di sini lagi setelah apa yang terjadi. Tapi tolong, Puja. Tinggallah demi aku. Anudz, dengar. Puja sedang menunggu persetujuan darimu. Tolong katakan ya. Hanya untuk malam ini saja. Aku akan minta supaya taksi datang jam lima. Bersiaplah tepat waktu. Aku minta rampal untuk menyiapkan kamar tamu. Hari ini juga, Puja belum pergi. Tenang, Ibu. Guru telah memberitahu bahwa Puja akan segera berpamitan. Jadi, mari kita lakukan penghormatan. Puja. Aku ucapkan selamat. Sayang, aku dengar kalau kau mendapat pekerjaan hebat di Delhi. Aku bangga sekali padamu. Aku punya banyak teman di Delhi. Aku akan memberimu nomor mereka. Kalau kau menghadapi masalah, kau bisa menghubungi mereka. Oke? Dan Puja ini, surat pengalamanmu. Di sini juga ada sertifikat karaktermu. Tidak akan ada perusahaan yang akan menolak mempekerjakanmu ketika mereka melihat sertifikat ini. Dan Anudz, ini kartu kunjunganku. Lain kali jika kau berada di Risi Kes, hubungi aku. Kita akan berpesta bersama. Kenapa mereka berdua bertingkah manis secara tiba-tiba? Mungkin mereka tidak tahu kalau aku tahu kebenaran tentang mereka. Anudz, Puja, bergabunglah untuk makan malam. Tidak apa-apa. Kami akan makan nanti. Apa maksudmu? Apakah aku harus memohon kepadamu lagi? Tidak. Ayo, Puja. Bibi duduk saja, biar aku yang melayani. Aku tahu tradisi tidak membolehkan kita berbicara sambil makan. Tetapi saat ini kita hampir tidak bisa bertemu semua orang kecuali saat makan. Aku pernah melakukan perjalanan keliling dunia. Tapi tidak ada yang membuatku terkesan seperti Naren. Naren, tidak ada yang berada di atas spiritualisme. Jalan yang kau pilih itu tidak mudah. Dan bukan hanya itu. Kau layani orang tanpa egois. Aku akan belajar banyak darimu. Naren, luangkanlah waktu dan kunjungi pertapaanku sesekali. Aku yakin kau akan menyukainya. Murid-muridku akan senang bertemu denganmu. Tentu saja. Bahkan aku akan senang. Hmm... Pujar? Apa guru ingin mengatakan sesuatu padaku? Iya. Aku senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Aku sangat mencintai bibi dan pamanmu. Dan kau menerima pekerjaan di grup Tiwari karena kebaikan mereka. Itu bagus. Dan pada awalnya, gaji bulananmu akan menjadi Rp40.000. Dan kau akan dapat tempat tinggal, yaitu di Green Park Apartemen. Sangat bagus. Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Puja, jika kau tidak keberatan, aku punya saran untukmu. Kau termasuk generasi baru. Kau gadis yang cerdas dan ambisius. Lalu mengapa kau percaya pada sampah seperti itu? Dan ketahuilah konsep spiritualisme melayani orang tanpa pamrih. Itu semua adalah pemikiran kuno. Kau tahu? Bagaimana seseorang bisa sangat tidak praktis? Pikirkan masa depanmu. Kau masih harus menempuh jalan yang panjang, Puja. Naren, jalan yang telah kau pilih itu tidak mudah. Tidak ada yang berada di atas spiritualisme. Terima kasih, Guru. Apa yang Guru katakan itu benar. Menggapai mimpi tidak cukup untuk bertahan hidup. Kami terinspirasi dari Guru. Walaupun Guru percaya bahwa spiritualisme itu kuno, Guru bermimpi membangun asrama di tanah seluas 10 hektare. Dan Guru semangat untuk mewujudkannya. Walaupun Guru sudah berumur. Itu benar, kan? Puja, aku baru saja memberitahumu bahwa kau masih harus menempuh perjalanan yang panjang. Semoga doa baik selalu bersamamu.